Kerajinan ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan baku bekas pakai menjadi serangkaian kegiatan pada acara Breakfast 2023 selanjutnya. Kali ini peserta diajarkan cara membuat lilin dan sabun dari bahan dasar minyak jelantah. Bersama pemilik Arneta Craft, Chevy Mawarti, minyak jelantah yang sudah tidak layak pakai untuk memasak dapat diolah menjadi barang yang cantik dan berguna. Ide kreatif ini dimilai sangat ramah lingkungan, lantaran minyak yang seringkali dibuang sia-sia dapat diolah kembali dan menguntungkan. Bahan yang digunakan pun cukup sederhana, hanya menggunakan minyak yang sudah melalui proses penyulingan dengan bubuk bleaching earth, palm wax, air, sumbu, dan pewarna. Para peserta yang mengikuti workshop ini terlihat sangat antusias dengan berbagai hasil kreasinya yang cantik. Baru banget karena pertama kali bikin lilin terus bikin sabun juga, seru banget pengalaman baru buat aku sih. Menurut aku iya, karena aku sendiri dari aku di sekolah, di sekolah kan ada suka ada KTK-KTK juga kan. Nah itu tuh kita kebanyakan bikin kayak dari kardus, dari kertas, gitu. Kita disitu juga memanfaatkan limbah sebenarnya, tapi kalau ini, tadi dibilang kalau ini tuh memanfaatkan limbah tanpa menambah limbah lagi. Jadi menurut aku ini keren banget dan aku sendiri belum pernah ngakuin ini. Ini tuh menurut aku eksperien seru sih menurut aku. Cevi Mawarti berharap melalui kegiatan workshop ini, peserta dapat terus melanjutkan kreatifitasnya kepada orang lain, sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak dan tentunya lingkungan sekitar. Alhamdulillah seneng ya, karena disini yang ikut, biasanya ini kayak ikut pelatihan saya di ibu rumah tangga. Nah sekarang yang ikut pelatihan ini anak-anak muda, saya seneng banget karena bagaimana menularkan kecintaan terhadap lingkungan kepada mereka sedikit pelan-pelan. Karena kan gak bisa langsung break begitu aja ya, tapi dengan cara mengenalkan, membuat sesuatu produk yang lebih baik, mereka sih saya lihat seneng ya, antusias ya, semoga mereka menjadi lebih antusias lagi, mereka juga bisa bikin lagi nanti di rumah, nanti bisa mereka juga memberdayakan ketika mereka sudah memulai lagi memproduksi dan mereka bisa memberdayakan orang lain juga. Jadi infonya bermanfaat terus menurut.